Jenis interaksi berikutnya yang tentunya sudah sering sekali kita gunakan adalah dalam bentuk web. Siapa yang tidak pernah membuka sebuah website. Nah, web pada zaman dulu, terutama pada awal-awal kemunculan internet, itu biasanya hanya berupa text dengan menyediakan hyperlink untuk bisa membuka halaman-halaman yang lain. Kalau sekarang, kita sudah banyak sekali melihat berbagai elemen multimedia yang digunakan pada sebuah website. Pada zaman dahulu, yang kita perhatikan itu hanyalah struktur yang terbaik untuk menata informasi supaya usernya bisa menafigasi pada sebuah website tersebut dengan mudah dan bisa mengaksesnya dengan cepat. Kalau saat ini, kita lebih fokus pada bagaimana membuat sebuah website atau sebuah halaman itu menarik bagi user, punya identitas sendiri, mencolok dan enak untuk dilihat. Nah, karena sekarang kita sudah menggunakan banyak device, tidak hanya menggunakan komputer ataupun laptop, kita sekarang juga sudah menggunakan smartphone maupun tablet, maka kita perlu memikirkan bagaimana mendesain informasi yang harus disampaikan pada sebuah halaman website untuk multi-platform sekaligus. Terutama kita perlu mempertimbangkan bahwa ada perbedaan dari cara interaksi pada platform-platform tersebut. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan komputer ataupun laptop, maka kita punya alat input berupa keyboard dan mouse. Namun, ketika kita menggunakan smartphone, maka satu-satunya alat input kita adalah sentuhan dari layar smartphone kita itu sendiri. Nah, itu perlu dipertimbangkan ketika kita ingin membuat website yang bisa diakses dari banyak platform sekaligus. Nah, pada website ini ada dua kubu yang bertentangan, antara usability dan atraktif. Apakah kita mau membuat sebuah website yang sekedar bekerja saja, tapi tidak menarik? Atau apakah kita ingin membuat sebuah website yang sangat menarik, banyak elemen-elemen yang eye-catching dan lain-lain, namun tidak bisa digunakan dengan nyaman oleh user untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, di sini pertimbangan desainnya, apakah mau vanilla design, desain polosan gitu saja, atau kita menggunakan tema tertentu. Jadi, yang dipertimbangkan di sini adalah kemudahan untuk mencari sesuatu dalam website dibandingkan dengan estetik dari website kita dan pengalaman yang menyenangkan dengan menggunakan website kita. Itu perlu diseimbangkan. Maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana membuat branding dari sebuah website. supaya para pengunjung website kita tetap mengetahui bahwa ini adalah website kita. Namun, user juga tetap bisa menyelesaikan tugas yang dia inginkan dengan mengunjungi website kita. Nah, salah satu elemen dari sebuah website yang sekarang ini sering kita hadapi adalah iklan. Siapa yang tidak merasa terganggu dengan iklan. Mungkin bahkan di browser masing-masing sekarang sudah terinstall extension tambahan untuk memblokir iklan. Iklan pada web ini terlihat mengganggu dan memaksa, kita seolah-olah harus melihat iklan tersebut supaya bisa mengakses isi dari website. Biasanya iklan ini dibuat flashing, berkedip-kedip, agresif, persisten selalu ada pada halaman website tersebut sehingga annoying bagi kita, benar-benar mengganggu. Kita mengunjungi website misalkan untuk membaca berita namun di tengah-tengah berita ada sebuah iklan yang besar. Bahkan ada beberapa iklan yang sekarang bentuknya berupa video yang otomatis diputar ketika kita mengunjungi website tersebut. Selain menghabiskan bandwidth, bisa menghabiskan kuota karena videonya otomatis diputar, perhatian kita bisa teralihkan ke iklan tersebut. Sayangnya ini memang yang diinginkan oleh para pemasang iklan supaya kita sebagai pengunjung website itu beralih fokusnya ke iklan yang dipasang pada sebuah website dengan tujuan harapannya agar kita klik website tersebut dan mengunjungi apapun yang diinginkan oleh si pemasang website. Nah, kira-kira bagaimana alternatif yang baik untuk memasang iklan pada sebuah website yang tidak mengganggu bagi para pengunjungnya namun juga tetap dapat bermanfaat bagi para pemasang iklan. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, maka untuk website kita memiliki isu tersendiri terkait desain dan risetnya, kita perlu mempertimbangkan bagaimana mendesain, menyajikan, dan menstrukturkan informasi pada website kita. Konten dan navigasi di sini penting. Kita harus menyeimbangkan antara navigasi dan konten. Di sini ada sebuah panduan desain dari VIN tahun 2001. Dalam mendesain website, kita perlu mempertimbangkan bahwa user bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Yang pertama, saya sedang berada di mana? Di halaman apa? Yang kedua, saya bisa kemana saja? Ini dijawab dengan navigasi. Dan ketiga, apa yang ada pada halaman ini? Konten harus didesain sedemikian rupa supaya user bisa tahu bahwa ini adalah konten dari halaman yang sedang dia kunjungi. Terima kasih telah menonton!